Intro Selamat pagi Hari ini kita akan ke Labuan Bajo Dari Jakarta Langsung kita terbang ke Labuan Bajo Jadi trip Kali ini kita akan keliling-keliling Di Labuan Bajo Oke Ya selamat datang Di Labuan Bajo Dildah Ya Selamat datang Jadi setelah dikasih kayak sal begini Kita lanjut Setelah dari bandara Kita lanjut ke Gua Batu Cermin Jadi jarak dari bandara Ke Gua Batu Cermin ini sekitar 10 menit Naik bus Halo Tanta Ya Jadi ini suasana di area Gua Batu Cermin Gedung ini diresmikan langsung oleh Presiden Bapak Joko Widodo Jadi sekarang kita menuju ke Gua Batu Cermin Jaraknya itu sekitar 225 meter Bapak kita dibagi dua orang Bapak pertama itu sebanyak 14 orang Batu Cermin ini di tengah perjalanan di tengah perjalanan kita menemukan batu Namanya batu Batu payung Oh ini dia Batu payung Tapi tidak menggunakan kapal motor ya Tandalannya adalah arah angin Hebatnya di lukur kita Di sini ada semacam batu Yang berbentuk payung Ini terbentuk katanya secara alami Setelah dari batu payung Kita lanjut ke dua batu cermin Jadi di sini itu aturannya dilarang merokok Di sini jalan masuknya Yang di atas ini jalan keluarnya Oke kita lanjut Kalau bebatuan gini di setiap pulau banyak sih Cuma ada guanya ini yang jarang Tengah dua guanya Tengah batu cermin. Jadi tinggi batu ini kurang lebih 27 meter. Untuk masuk di gua ini kita harus memakai helem yang sudah disediakan oleh pengelola. Helem-helem ini melindungi kepala Bapak Ibu dari sengatan serta laktit ataupun sengatan bebatuan. Kita tinjau proyek di dalam. Nanti grupnya Uno. Oke ambil nafas yang dalam. Hati-hati Bapak Ibu. Di atas kepala Bapak Ibu ada stalagpit. Berapa jauh? Berapa jauh? Ini sampai di dalam itu kurang lebih 8 meter Pak. Oh ini? 8 meter aja? Oh aja. Dari aksesnya yang agak sulit itu di luar ini. Aksesnya harus selesai. Enggak, mau keluar sebentar ada. Tadi akses masuk di dalam gua itu, itu satu-satunya itu. Tunggu. 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 Oh iya baik, memang ada masuk Belakangnya Ini tembus kemana mas? Masih lurus terus Kalau ini ke dalam? Kalau itu buntu Oh buntu, ternyata itu buntu Ini ada satu bentuk batu ini Kami sebutnya batu susu Terus jongkok lagi Di dalam sini cukup luas Terbentuk secara alami Dulu Bapak Ibu Diprediksi bahwa Nasar laut dulu Kenapa? Karena ini masih kaya lombang Wah disini banyak kelawar cuy Penyu yang sudah mati Membatu Dan proses yang sangat lama Seribuan atau sultan tahun Dia jadi fosil Fosil penyu Fosil penyu Dari ini kelelawar yang hidupnya di dalam gua Bapak Ibu akan menyaksikan besok itu Kalong yang ukurannya 70 sampai dengan 90 cm Besok sore Yang hidupnya di bawah pohon Lama-lama disini bisa kurusun Terumak soalnya Betul betul Fosil terumbu karan Setelah dari gua batu cerming Kita kembali keluar dengan jalur yang berbeda Tentu apa bau itu tahun Hildah Ini Lihat kan aku dia dari bawah tas Dari suatu Suka hiking kan Pak? Iya Mungkin bisa berfoto-foto di Pulau Padat Terus nanti kita juga bisa melihat Salah satu mamalnya yang dilindungi di dunia Yaitu Komodo ya Bapak Ibu Saya mau perkenalkan diri dulu Perkenalkan nama saya Viali Jadi saya bersama Mas Nungro Itu menjadi pendamping Bapak Ibu Terus ya teman-teman aja ya Biar akrab ya Setelah makan siang Kita lanjut ke hotel Untuk istirahat Ini view hotelnya Jadi kita nginap di hotel Flores Bintang Flores Oke kita sudah sampai di hotel Ini kamarnya Viewnya langsung lautan Keren Bintang apa? Bintang apa namanya? Bintang kecewa Kita istirahat dulu Baru sebentar jam 4 Kita lanjut Setelah istirahat di hotel Mandi terus kita lanjut ke Jalan Puncak Waringin Dan disini view-nya sangat luar biasa Nampak begitu Nampak begitu Kapal pinisi Budah Oke Sekarang kita lanjut lagi Jadi sebentar kita mau menuju ke sana Setelah dari Bukit Camellia Kita lanjut makan malam Di salah satu resto Dengan view yang sangat luar biasa Sampai jumpa Video-video Selamat pagi Jadi ini lokasi hotel kita menginap Bintang Flores Jadi itu di atas kamar kita Di belakangnya itu langsung view laut Ada kolam renang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah makan pagi di hotel Kita lanjut menuju ke kapal Jadi ini kapal kita Yang akan naiki Hushin Angel Ini muat katanya sampai 50 orang Tapi untuk hari ini khusus kita saja Sekitaran 20 orang Keren Oke sekarang kita sudah ada di dalam kapal Deseburi Deseburi Teman-teman Minuman lain juga Yang sudah include Tapi tidak termasuk Mungkin ada yang Minum bir juga Itu sebenarnya tidak termasuk Di sini bir Sementara yang lain-lainnya itu Sudah termasuk Live ringnya itu semua Ada di kapal ini Untuk memenuhi standarisasi Kapal pariwisata Di Labuan Bajo Sekarang kita menuju ke kamar Di kamar 306 Ini dia kamarnya Oh luar biasa Full AC Keren 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 Kita lihat kamar mandinya Wow Luar biasa Oke Kita ke pulau kelar Untuk trekking tipis-tipis Kapal di belakang Sekarang kita ada di pulau kelar Yang akan trekking ke puncak pulau kelar Star 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 Oke kita langsung gas-gas Menuju puncak pulau kelar Jadi ini dia treknya Lumayan enak Masih di jalur Menuju puncak pulau kelar Semangat Udah gak bisa lagi Gak semangat 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 Jadi sekitar lima menit Kita sudah sampai di Puncak pulau kelar Puncak pulau kelar Puncak pulau kelar View di puncak pulau kelar View di puncak pulau kelar Timur berikutnya Tampak pulau kelar Enak Keluar Kemah Menuju puncak pulau kelar Menuju puncak pulau kelar setelah dari puncak kita singgah dulu minum air kelapa jadi harga kelapa di sini itu satunya Rp30.000 maklum karena ini di pulau jadi harganya berbeda lebih mahal dari biasanya buahnya asam-asam manis itu kan ada dua jenis ada yang ada yang Arab ada yang disini saatnya kembali ke kapal setelah belanja souvenir kita kembali ke kapal untuk istirahat sore kita lanjut lagi oke go 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 itu kapal kita Ocean Angel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Setelah foto-foto di pos 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita foto-fotonya di pos 4 karena di atas sangat padat Jadi setelah foto-fotonya di pos 4 kita lanjut menuju puncak dan ini view-nya luar biasa Ayom selamat menikmati 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 Lihat komodos Rusak-rusak Ada komodonya Terima kasih Setelah foto-foto dengan komodo Kita lanjut lagi Mencari komodo Rusak Disini juga banyak rusak Jadi disini ada komodo lagi Itu dia Hai Tidak Tuang 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 Kenapa Di Tuang 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 setelah dari pulau komodo kita kembali ke Labuan Bajo jarak dari pulau komodo ke Labuan Bajo itu kurang lebih empat jam dan ini kita sudah menuju ke Labuan Bajo pakai sekoci sudah sampai di Labuan Bajo ini tempat makan malam kita Atlantis on the rock sekarang kita sudah ada di bandara dan kembali ke kampung masing-masing terima kasih Labuan Bajo